Wama khalaqtul jinn wal insa illa liya'budu Setelah kita mengetahui Allah menciptakan kita untuk beribadah Dan kita mengetahui ibadah itu apa Pertanyaan berikutnya adalah Khaifana'budullah Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah SWT Apakah dengan akal fikiran kita semata Apakah dengan kemauan kita semata Tidak sama sekali Allah SWT memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya Dan Allah SWT telah menurunkan Rasul Menurunkan putusan kepada setiap umat Risalah seluruh para Rasul, para Nabi Dan sungguh kami Allah telah mengutus setiap umat seorang Rasul Beribadah kepada Allah SWT Dan jauhilah perkara Taufu Dan tidaklah seorang Rasul, seorang Nabi Diutus untuk kaumnya Cuali mengatakan Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Satu-satunya cara adalah Mengikuti petunjuk jalan Rasul kita Rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW Rasul umat-umat terdahulu ya Rasul mereka Mereka wajib mengikuti Nabi Nuh jika Termasuk umatnya Nabi Nuh Wajib mengikuti Perintah Nabi Musa Jika memang Pengikutnya Nabi Musa Nah kita Dikirimkan Allah SWT Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad diutus Untuk menyampaikan risalah Allah SWT Menyampaikan wahyu Dari Allah SWT Untuk kita Maka kita Harus Mentaati Rasulullah SAW Beribadah kepada Allah Sesuai dengan Petunjuk Rasulullah SAW Karena Rasulullah Mendapatkan Ilmu Dari Jibril Sedangkan Jibril mendapatkan Ilmu dari Allah SWT Sehingga tidak ada jalan Dalam Beribadah kepada Allah Kecuali melalui Jalannya Nabi Muhammad SAW Maka barang siapa Yang beribadah Tidak sesuai Dengan petunjuk Rasulullah SAW Maka sejatinya Dia belum Merealisasikan Ibadahnya kepada Allah SWT Belum Mendatangkan Tujuan Diciptakannya Dia Karena Allah Hanya menjadikan Satu jalan saja Yaitu Melalui Rasulullah SAW Hal ini termaktub Dalam surat Muhammad Allah SWT Berfirman Ya ayuhal lazina Amanu Ati'u Allah Wa ati'u Rasul Wala tubtilu A'malak Wahai orang-orang Yang beriman Ta'atilah Allah SWT Dan ta'atilah Rasul Wala tubtilu A'malakum Jangan kalian Batalkan Jangan kalian Hamuskan Jangan kalian Hancurkan Amalan kalian Disini Allah SWT Memerintahkan kita Untuk mentaati Allah dan Rasul Dan melarang Untuk menghanguskan Membatalkan Menghancurkan Amalan yang telah Kita kerjakan Secara tidak langsung Barang siapa Yang bermaksud Pada Allah Dan Rasul Maka amalannya Yang selama ini Dia kerjakan Akan dihapuskan Oleh Allah SWT Dan sebaliknya Barang siapa Yang mentaati Allah dan Rasul Allah SWT Maka amalannya Akan diterima Oleh Allah SWT Sehingga Ayat ini Mengisyaratkan Betapa Wajibnya kita Mengikuti petunjuk Rasul Allah SWT Dalam beribadah Kalau kita Sudah mengetahui Ibadah Adalah yang Dipuji oleh Allah SWT Dan harus Mengikuti petunjuk Rasulullah SWT Kalau ada orang Mengamalkan Suatu amalan Ibadah Misal Membaca Al-Quran Kepada orang Sudah meninggal Punya Kita tanyakan Apakah disini Ada petunjuk Rasulullah SWT Kalau memang Ada petunjuknya Alhamdulillah Kalau tidak Harus Kita tinggalkan Kenapa Karena Allah Menjawab Seperti ini Dan janganlah Kalian menghancurkan Amalan kalian Dengan cara Bermaksiat kepada Rasulullah SWT Dengan cara Tidak mengikuti Petunjuk Rasulullah SWT Hal ini pula Juga disebutkan Dalam hadis Yang sahih Riwayat Imam Muslim Barang siapa Yang mengamalkan Suatu amalan Amalan ibadah Tentunya Tidak ada Dari kami Contohnya Tidak ada Tidak ada Petunjuk Dari Nabi Muhammad S.A.W Maka Amalannya Tertolak Tidak akan Diterima Percuma Hilang Tenaga Hilang Harta Hilang Ini dan Itu Tidak Mendapatkan Pahala Dari Allah S.A.W Yang kita Cari Bukan Banyaknya Amalan Tapi Yang kita Cari Adalah Yang kita Cari Yang sesuai Dengan Petunjuk Rasulullah S.A.W Harus Kita Yakini Bahwasannya Jalan Satu-satunya Beribadah Kepada Allah Harus Memakai Jalannya Rasulullah S.A.W Dan Petunjuk Rasulullah S.A.W Adalah Sebaik Petunjuk Rasulullah 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 S.A.W Sesungguhnya Sebenar Benar Perkataan Adalah Perkataan Allah S.A.W Dan Seburuk Buruk Buruk Dan Sebaik Petunjuk Adalah Petunjuk Rasulullah S.A.W 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 No Pala Tungjuk S.A.W 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 S.A.W